di sini ada kipas angin yang sudah mati yang udah enggak kepake kalian bisa lihat kabel kabel udah enggak ada tuh dinamanya tapi disini masih ada kapasitor tadi bekas kipas mati ini kapasitor yang warna hitam ini yang saya pegang akan kita coba pergunakan menjadi alat yang lebih bermanfaat lagi daripada sekarang ini dibuang atau di buang menjadi rongsok ya ini masih bisa dipakai kita bikin alat canggih menggunakan kapasitor ini ya alatnya seperti ini ya sayang kalau kita buang Oke kita lanjut ke video Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan tanjirana kali ini kita mau coba bikin stop kontak canggih anti-jeglek ya atau anti-coastlet nah disini udah ada stop kontak yang normal pln ya yang tanpa modifikasi ini yang lagi saya cek dia masih normal tanpa alat modifikasi yang ini kemudian ini yang akan kita bikinnya Oke kalian siapin kabel secukupnya nah untuk stop kontak itu yang mau dimodifikasi nanti stekernya kemudian yang paling vital adalah ini kapasitor bekas kipas angin satu setengah mikro ya tapi bebas sih mikronya berapa saja dan ini lampu untuk lampu untuk testing ya Nah ini kita colokin ke yang normal nyala ya ini nanti untuk pengetesan pembuktiannya kemudian kalian juga siapin salah satu stekernya atau colokan yang udah digabung intinya ini ceritanya udah dikoslet ini ceritanya barang-barang yang koslet ya jadi kedua kalunya kalian sambungin Oke lanjut kita eksekusi kalian buka dulu bagian stop kontak ini ya ini sebenarnya krok-krok extension ya kabel roll nah udah terbuka seperti ini kalian langsung lihat di sini ada dua konektor ya ada dua pin untuk memasang kabel min plusnya nah ini kabelnya kita pasang satu masuk ke Hai ke stop kontak langsung ya satu kabel masuk ke sini ke pin-kepin stop kontaknya ya di agak susah ya karena kabelnya lumayan besar yang ini untuk kabel kalian bebas mau pakai ukuran apa aja Hai nih kita pasang pastikan kenceng ya Oke gampang ya Nah ini satu langsung dari kabel nah yang satunya nih disini triknya disini ya kalian pasang satu kabelnya ke kapasitor Hai nah seperti ini sambung ke kapasitor ya kalian solasi aja nanti yang penting aman nah seperti ini ya hai 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 Oke biarnya bahaya kita isolasi dulu hai 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 di nanti alat ini sangat berguna banget bagi kalian yang suka-suka kepo suka Hai service-service lampu atau apa ya barang-barang elektronik khususnya buat pemula nah yang satunya dari kapasitor masuk ke stop kontak sebelahnya ya dari kabel kapasitor satunya masuk ke stop kontak seperti ini Hai nah seperti ini ya Nah seperti ini jadi dua kabel itu rangkaiannya seperti ini ya bisa dipahami ya kalian langsung aja coba dirumah praktekin jadi kalau kalian mau ukur-ukur sesuatu yang kosek tuh enggak bakal nurunin metran mcbpln ya jadi enggak enggak repot-repot harus-harus ke luar ke metran naikin turunin ya karena ada ada barang yang konslet gitu oke lanjut kalian rapihin bagian klemnya jadi biar nanti ketarik-tarik klik ini kuat nah seperti ini ya ini pastikan pasang dulu biar buat Nah untuk berarea sini saya coak sedikit untuk ngeluarin kabel Hai kapasitor ya tapi sekalian kalau misalkan bikin bebasnya mau modifikasi seperti apa yang pastinya cara konekinya seperti tadi ya Hai ini kita rapihkan nah setelah tapi kita pasang stekernya Hai ini seperti ini ya tampilannya seperti ini kalian bisa bisa sesuai selera kalian ya nanti taruhnya seperti apa simpennya Oke lanjut ke pemasangan stekernya biasa aja ya kalau untuk stekernya atau colokannya biasa aja kalian pasti bisa ya Hai nah disini Hai positif negatif biasa ya kalau ginian sih sudah umum pasti semua banyak yang bisa ya seperti ini ya telah saya pasang seperti ini kanan kiri positif negatif bisa bulak-balik juga Oke mantap sudah selesai Hai sekarang waktunya marketes Mari kita tes nah ini mau saya masukin ke stok kontak yang normal tanpa modifikasi Hai ini yang modifikasi yang ini normal ini yang normal saya cek Hai nah oke kita cek ada ya yang modifikasi sudah ada sudah terhubung listrik cuman dia melewati kapasitor sekarang kayak ini untuk trail nya adalah lampu lampu LED yang udah kita rangkai nah seperti ini ini nyala ya ini nyala nah kemudian ini trail yang paling utama adalah mengonsletkan ya jadi eh pada saat nanti ada sesuatu yang koslet itu enggak bakal nurunin KWH PLN ini kita sambung bagian stiker ini kita sambung kabel keduanya lalu kita tes colokin nah seperti ini ya jadi dicolokin PLN nggak mati tapi si lampu ini mati jadi kita nggak repot-repot harus pergi ke PLN nah ini masih nyala ya PLN nya selamat Hai selamat dan enggak jeglek ya Nah ini padahal sudah masih terhubung yang koslet itu ini ceritanya yang koslet ya cabut nyala lagi Hai dicabut nyala lagi ya jadi ini ceritanya ini koslet ya nah seperti ini kita colok lagi mati lagi ya sedangkan untuk PLN amat ini mati apalagi saat dicabut nyala lagi jadi nggak bakalan koslet Oke kita aja ya mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati